Kembali di program Inspirasi Ku Masih ada waktu buka kami untuk Membacakan pertanyaan Yang sudah masuk, ada yang Mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Baca langsung saja Hakim bacakan yang ada dari sahabat kita Umirina yang ada di Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik ala Wa ala alih wa sahbih Afan izin bertanya Bang Hak Bagaimana cara menguatkan kita Di usia 40 Kalau menghafal Quran Dan menubuhkan semangat Yakin, kita pasti bisa Terima kasih Bang Hak dan Semoga diberikan kesehatan Dan istiqamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Pastikan kita punya Kebiasaan yang Sejalan dengan apa Yang kita mau capai Kita mau capainya adalah Hafal Quran Maka kebiasaannya yang harus Menghafal Quran Jadi baca Qurannya Jangan dalam waktu-waktu tertentu Setiap waktu Satu ayat diulang Kemudian dalam waktu-waktu tertentu Berulang-ulang terus Jadi sepanjang hari itu Mau naik motor Mau ngobrol Itu yang diulang-ulang Jadi kita jangan sampai Hilang kesempatan Untuk mengulang itu Kalau lupa kan sekarang Quran sudah banyak aplikasinya Sudah sangat banyak Di buka lagi Oh sudah Itu diingat Jadi dibaca lagi Jadi ayat yang kita Mau hafalkan Dalam kesempatan Yang dimanapun Kita ulangi Terus-menerus Nah lalu Kalau sudah-sudah hafal Dua, tiga, empat, lima ayat Dilantunkannya Pada saat sholat sunnah Jadi kalau sholat sunnah Lantunkan itu Karena disitu Kita memaksa diri kita Untuk benar Membacanya Dipaksa diri itu Jadi kalau kita sudah berani Dalam sholat sunnah Membaca hafal Dan hafal itu Sudah berarti Sudah ada ukuran Bahwa kita akan Akan siap Untuk menghafal Lebih banyak lagi Nah begitu sudah selesai Kemudian kita ulang lagi Baca lagi Terus-menerus Jadi Ujung pada saat kita Setorannya Istilahnya setorannya ya Setorannya pada saat Sholat sunnah Itu diulang-ulang Ya sholat sunnah Rawatibnya kan banyak Tengah hakim Zuhur Sebelum zuhur Dan seterusnya Kobliya asar Dan itu semuanya Dilakukan dalam Dalam upaya kita Untuk menghafal Al-Quran Jadi kalau sholat sunnah Yang banyak Di dalamnya sudah bertambah Dan bertumbuh Jadi ayat satu Sampai ayat kelima Misalnya Di waktu sholat sunnah Zuhur Kemudian Di asarnya Bertambah lagi Dua lagi Nagribnya bertambah lagi Dua lagi Begitu seterusnya Jadi lama-lama Ukuran kita Untuk bisa hafalnya Dilihat dari Berapa banyak Ayat yang kita baca Di sholat sunnah Insya Allah Baik Abang Terima kasih atas jawabannya Sangat jelas Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh Umi Rina Yang sudah menyampaikan pertanyaan Atau mungkin bisa Mencari partner Yang akan membantu kita Untuk meruja'ah hafalan kita Mungkin bisa pasangan kita Atau anak kita Atau orang terdekat kita Yang memiliki Banyak waktu Untuk bisa bersama kita Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya